Hai hari ini Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022 Sekarang rawi berdua ramsol di Bandara Hang Nadiem Batam mau menuju ke Natuna mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan survei dan sekalian kebetulan ramsol diberi tugas tambahan untuk menjadi narasumber salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Natuna untuk jadwal penerbangan dari Batam ke Natuna kalau tidak salah itu tiga kali seminggu sambil mengisi selah-selah waktu kerja nanti perawi akan cari waktu yang tepat sambil kita melihat-lihat pemandangan sekeliling Natuna sekarang kita menaiki pesawat jenis ATR yang menggunakan baling-baling seperti inilah interior pesawat jenis ATR ini kalau kita naik pesawat ATR ini yang mendebarkan bagi perawi ketika saat take off dan landing karena itu selalu mengingatkan perawi alam akhirat jadi fungsi pesawat ATR ini selain berguna untuk mengantar penumpang ketujuan juga berguna untuk menyadarkan orang yang agak rajin beribadah berbuat baik begitu kira-kira perawi nak rekam sikit suasana pesawat itu take off atau bahasa kampungnya besi itu mulai tergembang dulu pertama kali perawi naik pesawat dalam hati perawi bertanya ia ketidak besi ini bisa tergembang eh ia ketidak ah rupa-rupanya memang bisa tergembang tak jejak lagi kaki dia ke tanah itu kalau pesawat tuh semakin kencang dia berlari sebelum kaki dia terangkat lagi tanah itu macam-macam yang datang terbayang macam-macam kelakuan yang terbayang dengan perawi yang lebih lah yang kuranglah yang mana yang baik nak dihitung sendiri disitu kita ngitung ini banget ini masuklah ke ke masuk ke surga ke nah itu dia hati-hati detik-detik inilah semua orang atau semua penumpang mungkin mungkin menurut perasaan perawi sepihak ada yang mengucap lah ada yang berdoa lah disitulah dia nak tahu baktanda lagi nak buat jahat disitulah enak-denak jadi orang paling baik macam-macam betul ketidak komen sekarang kita sudah sampai di bandara Ranai cuaca saat ini kelihatan cerah dan berawan tenaga ahli kita lagi memperbaiki tali sepatu kita rekod dia cantik jaket ram sol bisa pinjam setahun bandara ranai ini berada di kawasan pesisir pantai itu di belakang pesawat laut sekalian makan siang rencana perawi ingin mengajak kerabat channel karib perawi untuk melihat pemandangan dan kampung tua penagih ya sambil memanfaatkan setelah-setelah waktu kerja lah ram sol minta foto selfie perawi kasih video selfie macam mana komen biasanya seti banyak penumpang kita diperiksa sesuai protokol kesehatan tapi itu di tahun 2020 dan tahun 2021 semenjak covid itu meningkat di depan kita sudah kelihatan penyambutan dengan pemandangan gunung ranai nanti disela-sela waktu kerja perawi ingin mengajak ram sol mendaki gunung ranai banyak sekali mitos yang berkembang di kalangan masyarakat Natuna mengenai gunung ranai seperti inilah kondisi bandara di Natuna di tahun 2022 ini Oleh karena hari sudah menunjukkan hampir jam 12 siang perawi ingin mengajak ram sol makan siang di penagih sekalian ingin menunjukkan kepada kerabat channel karib perawi untuk melihat pemandangan kampung tua penagih apa alasan perawi ingin mengenalkan kampung tua penagih kepada kerabat karib channel perawi karena kampung tua penagih itulah satu-satunya kota atau pusat ekonomi yang ada di pulau Natuna ini seperti apa di tahun 2022 ini kondisi dan keadaan kampung tua penagih sambil kerabat channel karib perawi disuguhi dengan pemandangan perjalanan melintasi kota ranai ini sambil kita bual-bual segala benda yang perawi tahu di ranai ini karena perawi pernah lama menetap disini mengail ikan ya macam-macam lah adalah kerja-kerja sikit yang dititipkan malam atau siang kalau waktu senggang perawi keliling lah dengan kawan pancing ikan mutar sana mutar sini habis pulau Natuna ini kami keliling pada masa jaya-jayanya kampung tua penagih ranai ini ini tidak lebih hanya sebatas kampung nelayan saja dahulunya itu pada masa sebelum Republik Indonesia merdeka tahun 1945 berarti kejadian kampung tua penagih sebagai pusat ekonomi masyarakat di pulau Natuna ini diperkirakan lebih kurang pada tahun 1920 untuk diketahui bahwa luas wilayah daratan dan lautan yang ada di pulau Natuna ini atau di Kabupaten Natuna ini mencapai lebih kurang 264.198,37 km persegi dengan luas daratan lebih kurang 2.001,30 km persegi pulau Natuna ini merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata di sebelah utara Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi di bagian Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau dan di bagian Timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat sementara itu pulau Natuna ini berada pada jalur pelayaran internasional seperti Hong Kong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai lebih kurang 1 miliar lebih barel sedangkan gas bumi sedangkan gas bumi 100 ribu lebih meliar barel hewan khas Natuna adalah kekah nanti kalau ada kesempatan perawih mau tunjukkan macam mana bentuk kekah ala pulau Natuna cantik benda itu binatangnya jangan lupa komen ada beberapa fakta Kabupaten Natuna dari pintu gerbang Asia Tenggara hingga gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik yang pertama Natuna sebagai pintu gerbang negara Asia Tenggara yang kedua mengenai batas wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana yang sudah perawi sampaikan tadi sebelumnya yang ketiga luas wilayah Kabupaten Natuna yang memang pulaunya cukup luas inilah akses jalan yang sudah mendekati untuk kita sampai ke Kampung Tua Penagih akses jalan ini melintasi kawasan pesisir hutan mangrove disini juga salah satu tempat favorit perawi mancing itu setelah maghrib sampai malam ke sini tempat mancing kalau naik bot naik sampan itu di tengah sebelah sana karang-karang ikan karang macam-macam ikan karang dapat cantik-cantik buat lauk ikan karang disini menurut perawi terbilang cukup banyak dan mudah didapat dengan menggunakan alat pancing saja sebelah kanan dari sini kira-kira mengarah ke tengah sedikit habis itu banyak ikan karang besar-besar cantik-cantik kita masak segan kita nak makan cantik betul ikan ini kita masak ya nanti kita dalam hati sebentar lagi kita sampai ke Kampung Tua Penagih itu disebelah kan sudah kelihatan setelah kiri Gunung Ranai pintu gerbang masuk ke Kampung Tua Penagih ini bisa dikatakan berdekatan dengan pintu gerbang kawasan pelabuhan PT Pelindu ini penagih yang tadi PT Pelindu inilah dia kawasan Kampung Tua Penagih yang menjadi sejarah awal pusat perekonomian Natuna dan tidak semua orang Natuna yang mengetahui bahwa inilah pusat perekonomian pertama sekali di pulau Natuna ini sebelum di Kota Ranai yang kita lihat dalam perjalanan tadi jarak lokasi kawasan perkampungan Tua Penagih ini dari Kota Ranai lebih kurang 7 km menurut cerita yang perawidapat bahwa sebelum Republik Indonesia merdeka ini adalah pusat ekonomi yang pesat yang mana kapal-kapal niaga yang berlayar di Laut Cina Selatan akan singgah atau melakukan transit di Kampung Tua Penagih ini namun seiring berjalannya waktu setelah Natuna ini menjadi sebuah kabupaten perlahan kota Tua Penagih ini mulai ditinggalkan dan aktivitas perekonomian Natuna dialihkan di Ranai sehingga perlahan-lahan aktivitas ekonomi dan dari kapal-kapal yang berlayar di Natuna atau di Kota Tua Penagih ini perlahan mulai tidak disinggahi lagi ini kelenteng Putekci kelenteng Tua yang ada di Kota Penagih dan tidak jauh dari itu kita bisa melihat ada masjid Tua jadi di Kota Tua Penagih ini antara etnis Melayu dan Tionghoa sudah lama hidup berhukun berdampingan satu sama lain kenapa Kota Tua Penagih ini sepi karena pusat perekonomian sudah pindah dialihkan ke ibukota Kabupaten Natuna yaitu Ranai kita mau survei dulu dengan ramsol mencari tempat makan disini suasananya terasa lebih tenang dan sunyi meskipun sekarang kita berada di waktu siang hari udara disini terasa lebih segar ternyata kita salah masuk lorong lewat maklum lupa-lupa ingat ini dia kelenteng Tua dan Masjid Tua Penagih yang jaraknya hanya dua meter dan itu sebagai simbol kerukunan antar umat beragama antara Tionghoa dan Melayu yang ada disini jangan kira orang Tionghoa ini hanya mampu bahasa Indonesia ternyata orang Tionghoa disini lebih fasih bahasa ranai daripada kita orang Melayu kepri atau kota Tanjung Pinang karena bahasa Melayu ranai ini kita tak ngerti banyak yang kita tak paham dik ke mana iau untuk hal kita buat cara apa macam-macam lah tak apalah bunyi dia kan tapi kita tahu sikit-sikit aja untuk jelin dik hal-hal-hal macam-macam gitulah bunyi ya dan kalau ada yang bunyi lebih bagus lagi komen kita sudah sampai di pelantar tempat makan siang oleh karena acara kita bukan untuk meliput kuliner jadi menu kita kita skip saja kita hanya melihat-lihat pemandangan kota tua penagi dengan sambutan gunung ranai jadi dimana sudut kita berada di kota ranai ini kita akan selalu dilambai-lambai oleh gunung ranai atau disubuhi dengan pemandangan gunung ranai yang indah itu kapal ikan Vietnam yang ditenggelamkan sebelahnya kapal penduduk kota tua penagi oke oke nah itu dia nah gunung ranai kita mutar-mutar seperti inilah bentuknya kampung tua penagi disini menu utamanya hanya ayam goreng kampung jadi perawi skip saja tapi kalau ikan karang perawi tayangkan oke sekarang kita sudah siap makan dan menuju jalan keluar sekaligus mau melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan untuk segera bisa diselesaikan oleh dua utusan satu perawi satu lagi ramshol sebagai tenaga ahli jalan pelantar disini sudah disemenisasi tapi kalau untuk lorong-lorong pemukiman penduduk itu masih terbuat dari kayu-kayu lama kayu-kayu disini tergolong kayu-kayu yang kuat dan tahan lama semakin lama kayunya semakin keras dan semakin tahan dan memang begitu informasi yang perawi dapat sekiranya kayu-kayunya memang dari jenis spesies kayu yang khusus yang ada di kawasan pulau tujuh di kepri ini buktinya pernah perawi lihat teman perawi yang tinggal di pelantar mau pindah rumah tiang rumahnya pun dibawa pindah bukan pindah dari rumah satu ke rumah yang lain dia pindah dari rumah dia yang lama ini dia buat rumah baru kayunya kayu rumah lama kenapa begitu bang tiangnya karena kayu disini ini yang abang bawa ini sudah kayu turun temurun dari zaman datuk abang tapi kayu itu memang keras mengkilat kayu tua tak dimakan rayap tak lapuk dimakan teritip laut bayangkan tuh itu salah satu bentuk kayu yang berkelas dan berkualitas di pulau tujuh itu rata-rata di pulau tujuh memang seperti itu kayunya sekarang perawi mau menuju ke lokasi kerja yang diberi tugas sekalian perawi ingin menyuguhkan seperti apa pemandangan pulau Natuna ini di tahun 2022 saat ini dan pemandangannya masih banyak lahan-lahan kosong tetapi tanah disini mahal ya jangan dikira tanah disini tak betulan kebun-kebun di belakang semak itu semak-semak ini cuma sebagai pagar alam nah catat tuh oke jangan lupa komen jangan lupa komen jangan lupa komen jangan lupa komen selamat menikmati jangan lupa담i jangan lupa jangan lupa pisah jangan lupa